Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Olin Saat ini, saya ingin memperagakan cara membuat ais coklat sederhana kesukaan suamiku Kenapa aku ingin memperagakan ais coklat kesukaan suamiku? Karena pasalnya, suamiku itu demen banget minum ais coklat satu minggu di dan penonat satu minggu itu dia bisa minum tiga kali Bayangkan, kalau misalnya kita bisa membuat sendiri kita bisa menghemat sekian ribu rupiah Oke, kita mulai aja ya Bahan-bahannya itu adalah pertama adalah bubuk kokoa Bubuk kokoa ini bisa dipakai untuk merek apa aja Di sini saya memakai ukurannya, tekarannya adalah 2 sendok teh kunjung Kalau bagi yang suka kental, bisa pakai 3 sendok teh Oke, lalu air panas untuk melarutkan bubuk kokoanya gak usah banyak-banyak, karena nanti kita akan membuat ais coklat Oke, lalu saya memakai gula pasir karena suami saya tidak terlalu suka yang terlalu pekat Saya memakai gula pasir sedikit aja Di sini saya memakai 1 sendok makan Lalu, es batu Jangan lupa Lalu, saya memakai susu greenfields Kenapa saya memakai susu greenfields? Karena susu greenfields ini adalah mengandung 0% lemak Jadi, jangan khawatir untuk Jadi, susu ini cocok untuk orang yang sedang berdiet Yang terakhir, jangan lupa shaker Kalau gak punya shaker, bisa pakai Tupperware Oke, kita mulai sekarang ya Pertama-tama Kita masukkan dulu Bubu kokoanya Oke, setelah itu Masukkan gula pasirnya Setelah itu, masukkan air panasnya Saya masih manual ya Karena untuk melarutkan aja Oke, setelah itu Saya masukkan susu Dan yang terakhir adalah Es batu Lalu, kita shaker ya Shaker adalah bagian yang enak Bagian yang lain saya katakan Ya, seperti kayaknya Batu yang begitu deh Kalau misalnya ingin buihnya banyak Itu esnya bisa ditambah Saya paling suka kalau misalnya buihnya banyak Jadinya Kalau misalnya di rumah punya blender Itu bikinnya ini bisa pakai blender Blender khusus ya Jadi, gak usah blender yang buah itu Yang kecil aja Karena esnya itu akan membuat buih Itu sendiri Di atasnya Oke Sudah selesai Sekitar 5 menit kita shaker Jadi Kita tuang ya Oke Jadi deh Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba